Intro Selamat bergabung kembali di channel Pinata Pentingnya laporan keuangan di dalam suatu bisnis Problem para pelaku bisnis, khususnya pelaku bisnis di sektor usaha kecil dan menengah yaitu masih kurangnya kestadaran di dalam membuat laporan keuangan dengan berbagai alasan yang dikemukakan seperti kurang paham cara membuat laporan keuangan tidak mempunyai waktu untuk membuat laporan keuangan serta laporan keuangan masih sebagai pelengkap di dalam keberadaan bisnis yang sedang dijalankan Padahal keberadaan laporan keuangan ini jika dipahami dengan baik akan menceritakan atau menggambarkan bagaimana kondisi bisnis yang sedang dijalankan khususnya terkait dengan tingkat keuntungan, tingkat kesehatan, maupun produktivitas bisnis yang sedang dijalankan Apa jadinya jika sebuah bisnis berjalan tanpa membuat laporan keuangan? Maka sudah dipastikan akan sulit untuk mengukur arah bisnis yang sedang dijalankan Tanpa laporan keuangan, maka pemilik bisnis akan kesulitan untuk mengukur posisi bisnisnya Serta akan kesulitan di dalam menilai kondisi bisnis yang sedang dijalankan Apakah mendatangkan keuntungan atau malah menderita kerugian yang akan berdampak pada modal bisnis yang telah ditanamkan Setidaknya ada 4 laporan keuangan utama yang bisa dibuat oleh suatu bisnis Yang pertama, laporan laba rugi Laporan ini akan menjelaskan berapa besar total pendapatan yang dihasilkan dengan beban operasionalnya Sehingga akan terukur kinerja bisnisnya apakah mendatangkan keuntungan atau malah menderita kerugian Yang kedua, laporan raca Laporan ini akan menjelaskan berapa besar porsi aset, hutang maupun modal Apakah posisi aset kita lebih banyak dibiayai hutang atau modal Dari laporan ini, kita bisa menilai kesehatan bisnis yang sedang dijalankan Yang ketiga, laporan arus kas Laporan ini menjelaskan berapa besar jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar Baik dari kegiatan operasional, investasi maupun pembiayaan Dan yang keempat, laporan perubahan modal Laporan ini akan menjelaskan berapa besar penaikan atau penurunan porsi modal yang ada dalam suatu bisnis Buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe Like Dan komen Dan komen